Salam sejahtera bagi semua Perkenalkan nama saya Lalu Pemborat, saya Masiswa SLAPI DSN Jurusan Akutansi Semesta 4 Pada kesempatan ini, saya akan membagikan Sebuah tulisan Dari Buku Kebagian Sejati Bahasa yang ketiga yang berjudul Portobat Ada beberapa hal Yang harus dihatikan juga seseorang Ingin bertobat, yang pertama Pertobatan harus judul Dan dengan hati kulus Bukan saja sempurna yang dibinta Tetapi juga hati yang bersih Dia merindukan Ketuburan yang kulus supaya Dipulihkan secara dengan buah Kepada Allah, yang kedua Memang Benar, pertobatan menerima Kepulian dosa, karena Hanya orang yang hancur hatinya akan dapat Merasakan perlunya seseorang Ketiga Terlebih lagi Kita tidak dapat bertobat tanpa Ruh Kristus yang menanamkan hati kita Dan tidak dapat yang puni Tanpa Kristus Kristus adalah sumber Tiap gerungan yang benar Dia satu-satunya yang dapat Menanamkan dalam hati Sifat melawan dosa Yang keempat Pertama Jangan mengundang-undang pertobatan Dan kedua Jangan Kerasa timur Segera bertobat Dan ketiga Dalam beragama dan beribadah Janganlah hanya sekilas pikiran saja Melainkan dengan hati murah Dan yang keempat Setelah bertobat Belajar hikuman alam Dengan berdoa Bermuat Menyatakan keberanmu Hukum Alam Dan keberupan Terima kasih